Sebelum kita menuju Bursa Efek Indonesia untuk melihat pembukaan perdagangan saham, kita cermati dulu IHSG pada perdagangan Senin kemarin. Di mana pengumuman adanya warga Indonesia yang positif terjangkit virus corona membuat IHSG melanjutkan tren negatifnya dengan turun cukup dalam sebesar 91,45 poin atau 1,67% ke level 5361,24. Sejalan dengan IHSG, indeks LQ45 juga ditutup di zona merah sebesar 20,21 poin atau 2,3% ke level 859,33. Sementara itu indeks berbasis syariah yang tergabung dalam Jakarta Islamik Indeks atau JII ditutup di teritori negatif sebesar 3 poin atau 0,53% ke level 562,01. Kompak dengan IHSG, indeks investor 3,3 berada di zona merah turun sebesar 9,58 poin atau 2,31% ke level 404,29. Lalu kapitalisasi pasar berada pada angka Rp6.198 triliun, angka ini turun dari angka sebelumnya sebesar Rp6.304 triliun. Selanjutnya pemirsa kita cermati di jajaran top 10 market cap, kami akan tampilkan posisi 4 ratas di mana BBCA berada di posisi pertama dengan nilai market cap Rp742 triliun, diikuti BBRI dengan market cap sebesar Rp486 triliun. Selanjutnya Telkom dengan nilai market cap Rp341 triliun, dan di posisi keempat ada BMRI dengan market cap sebesar Rp321 triliun.